Apalagi pinjem di bank, saya titik, lihatlah bank yang memiliki bunga yang paling rendah. Ada yang menyebut, itu sekarang bunganya hanya 9 persen. Tahun depan 7 persen itu per tahun. Berarti sebulan jadinya 1 persen. Oke, gimana banknya dicari. Kemudian, kalau mau pinjem dihitung dulu, bisa balik, ini boten. Bisa membalikkan, tidak? Dihitung, betul. Dikalkulasi, betul. Kalau tidak, jangan pinjem. Dihitung, itu boten. Tidak, jangan pinjem. Tidak, boten ini mungkin hilang ini. Percaya saya. Yang kedua, yang kedua, kalau sudah pinjem, misalnya, ini tangannya luas, pinjem ke bank, dapat 300 juta. Nah, dapat 300 juta. Dapat dari bank. Yang 150 juta untuk beli mobil. Banyak yang seperti itu. Dia gagah, dia tetangga. Dapat pinjaman bank, dia gagah, beli mobil. 6 bulan, sertifikat hilang. Percaya saya. Sudah percaya saya. Jadi, kalau minjem 300 juta, semuanya, pakailah untuk modal kerja, pakailah untuk modal investasi. Jangan dipakai gagah-gagahan. Gagah-gagahan ulang tok, mungkin mungkin. Bol. Hilang sertifikatnya. Saya titik. Jadi, kalau mau beli mobil, saya titik. Itu dari keuntungan. Satu bulan untuk 5 juta kabung. Satu bulan itu untuk 10 juta kabung. Satu bulan itu untuk 20 juta kabung. Kalau cukup itu ya, dipakai untuk beli mobil. Saya mencari duit pinjaman dari bank, beli mobil. Kalau sudah setifikatnya jadi, hanya megang gula hilang. Pinjem 30 juta. Terus, dapat 30 juta. Terus, dapat 30 juta.